Oke oke gue tau gue udah lama banget gak upload And I'm sorry for that Selamat tahun baru 2017 Mudah-mudahan lebih baik dari tahun sebelumnya Dan memang masih banyak banget konten yang belum di edit Karena satu dua hal ada pekerjaan Jadi kemarin lebih banyak bikin video buat orang Lebih banyak bikin video buat diri sendiri Anyway mari kita mulai dengan episode baru tahun ini Spokatologi bisa dibilang begitu Kita mulai dari My three favorite sneakers Here they are Ladies and gentlemen Welcome to Under Door Mungkin buat yang selama ini udah subscribe atau follow gue di twitter Tau kalo gue adalah seorang sneaker enthusiast Orang yang suka banget ngomongin soal sneakers Jadi gue tuh memulai hashtag spokatologi Yaitu sebuah spokatologi Sebuah hashtag yang gue pake untuk ketika ngomongin sneakers Karena gue ingin sekali Berkenalan sama sneaker culture Lama-lama ya Tenggelem Dari berbagai merek gue gak ada yang spesifik Suka satu brand I'm not the one branded Mind People Gitu lah Jadi kita tau ada Nike Ada Adidas The big player Ada Converse We have Puma We have Asics Belum lagi yang fringe dikit Ada Ada Diadora Terus kemudian ada Converse Dan Banyak lagi lainnya Belum ngomongin Lotto Bata Power Specs Segala macem ya Tapi yang jelas Kalo gue ngeliat sneakers bagus Atau Punya Cerita khusus soal sneakers itu Pasti gue langsung beli Kayak misalnya Setiap kali pergi Kemanapun itu Kalo ada sneakers bagus Biasanya gue beli satu Jadi gue punya cerita Ini adalah sneakers Yang gue beli Waktu gue jalan-jalan Kemana gitu Yang Three favorite ini Bukan berarti Tiga yang sering gue pake Atau Tiga yang Termahal Bukan Tiga yang paling susah didapet Tapi Tiga ini adalah Ketika Kemarin gue abis beres-beres Gudang Dari ribuan sepatu yang ada di gudang Oke Tiga ini adalah Ada yang paling Bersejarah Paling banyak cerita Pertama ini This is Adidas Stan Smith Frel Frel Williams ya Bukan Kiki Frel Kiki Frel Oke Jadi Kita tau yang namanya Stan Smith sama Frel Udah goes a long way Dari awal yang bikin yang Satu warna Semua gitu kan Yang warna merah Kuning sama biru Waktu itu Pertama kali gue liat Tahun 2014 2014 ya 2014 ya Di Korea Itu juga gue gak beli Goblok Tapi akhirnya Waktu ke Jepang Gue ketemu ini Polkadot Dan yang bikin serunya lagi Adalah Polkadot Polkadot disini bukan print Tapi ini adalah Threaded Kenapa sepatu ini berharga buat gue Karena ya itu Mengingatkan gue Waktu jalan-jalan ke Jepang Sama keluarga Mengingatkan gue sama Frel In the comfort of adidas Stan Smith My second favorite sneaker Will be Asics gel side Collab With Ronnie Vick Jadi Ronnie Vick ini adalah salah satu Desainer sepatu Yang sering diajak collab Ronnie Vick Bukan Viag Bukan Viag Ya Jadi ini adalah salah Dia adalah Yang punya Keith New York Kalau pernah denger Kenapa gue favorit ini Karena Ronnie Vick itu salah satu tokoh yang Yang dipandang di dunia sneakers Sering banget collab sama brand-brand Dan salah satunya adalah Asics ini Ini Asics gel side Yang kayak gini gel side Bukan gel 3 Bukan gel 5 Dia sering juga bikin collab buat itu Tapi yang ini gel side Pacific or Atlantic Gue lupa Tapi yang jelas di seri ini Dia bikin dua colorway Yang satu dipanggil Atlantic Satu dipanggil Pacific Mau lihat kayak gimana bentuk satu lagi Adalah seperti ini Sebenernya gue suka yang ini Berarti buat itu yang dijual sepasang Karena gak bisa dibeli satu aja Akhirnya gue beli dua-duanya Yang satu masih di label tuh Perbedaan di colorway Tapi sisanya hampir sama Di belakang ada tulisan Keith Asics Terus kalau bisa lihat Ini warna lace-nya agak reflektif Dan yang menurut gue Keren juga Adalah Insole-nya ada tulisan Ronnie Vick-nya Sneakers favorit nomor tiga Di list gue Yang gue punya Adalah sebenernya sepatu bekas Gue beli dalam keadaan second Mungkin udah tangan ketiga Tangan empat Sorry bukan tangan Kaki ya berarti ya Kaki ketiga Kaki keempat Jadi jangan coba-coba Cium ke dalam Enggak lah Udah dibersihin ini Ini adalah Nike Air Jordan Bread Black and Red Tahun 94 Gue besar di tahun 90-an Yang erat dengan NBA Michael Jordan Magic Johnson Karim Abdul Jabar Dan teman-temannya Jelas ini Mengenang masa-masa itu Air Jordan 1 Adalah yang paling Momentum lah ya Waktu pertama kali Debut di NBA Dia pakai sepatu ini Sebenernya warnanya Chicago Yang putih Merah hitam Tapi black and red ini Adalah warna yang Kontroversial Kenapa Gue seneng banget sama ini Karena mengingatkan gue sama Masa 90-an Kemudian mengingatkan gue sama Michael Jordan Salah satu toko NBA Yang tidak tergantikan Ya Karena ini adalah Icon dari sebuah jaman Jadi ini adalah 3 Sneakers favorit gue Dari Adidas Stan Smith Farel Kemudian ada Asics Gel Sight Kemudian Air Jordan 1 Dari ketiga ini Mana yang lo suka Silahkan voting Ya Kasih tau sekalian Alasannya di bawah Ada beberapa tips Untuk jaga sneakers lo Supaya tetep Keren sih Yang pertama Kalau nyimpen di Tempat penyimpanan Pakai kotak Pakai silik kajal dalamnya Biar gak lembab amat Sekali-sekali dikeluarin Di angin-anginin Kayak gini Dilap Atau dibersihin Kemudian Kalau mau dipakai Ya dipakai Karena udah dibeli Gak dipakai Kayaknya gimana gitu ya Satu lagi Kalau mau Gara-gara Gara-gara satu event sneaker sama Gofar Ya waktu itu ya gue kenalan sama anak-anak Umbre Ini akhirnya gue baru nemu Terus dikirimin beberapa Nah Jadi Umbre ini Sebenernya tinggal disemprot doang Nanoteknologi gitu Di videonya Adit juga ada nih Negara Aditya di sneaker sedia How to waterproof your sneakers Tinggal semprot 10 menit abis itu Waterproof Jadi kalau ketumpahan-ketumpahan gitu Gak apa-apa Walaupun emang jarang Bakal jarang ketumpahan Kalau kecuali lu sengaja Kayak tumpahin kecap Kayak gue ini Karena udah pakai Umbre Jadi kecapnya gelincir gitu aja So yeah that's it My three favorite sneakers How to care Just a little bit Sama ada event Dan Ada satu pesan lagi dari Ayla Look what I've got I still have plenty Hmm let me see How many in the box Oh like a plenty Do you want it? Do you want it? Do you want it? Dan sekali itu juga Buat lo yang suka sneakers Sama Pingin Banget Mengenal dunia sneakers Again Spokatology Karena itu Coba datanglah ke event Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax